Jadwal lengkap dan agenda para pembalap MotoGP Mandalika MotoGP Mandalika di TV Trans 7 akan ditayangkan mulai pekan depan 18 hingga 20 Maret 2022 Dari jadwal MotoGP Mandalika di TV, event bergensi ini akan diikuti oleh 22 pembalap MotoGP kelas dunia Pekan depan, momen bersejarah akan tercipta di dunia balap Indonesia seiring digelarnya MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok 18 hingga 20 Maret 2022 Berikut rangkaian jadwal MotoGP Mandalika 2022 selengkapnya Setelah sirkuit Sentul Bogor jadi tuan rumah pada akhir 1990-an, kini trek baru sirkuit Mandalika bakal menjadi tempat balapan magmarkes dan kawan-kawan GP Indonesia di sirkuit Mandalika bakal berstatus seri kedua musim 2022 Tentunya gelaran balapan di trek dengan sepanjang 4,3 km ini bakal sangat seru Apalagi banyak pembalap unggulan yang tampil melempem pada seri perdana MotoGP Qatar dan ingin bangkit pada MotoGP Indonesia Sebut saja dua pembalap pabrikan Ducati, Beko Bagnaia dan Jack Miller yang sama-sama tidak finish di MotoGP Qatar Lalu dua pabrikan Yamaha Fabio Huartararo dan Franco Morbideli yang cuma finish posisi 9 dan 11 di Losail Wajib buat mereka tampil kompetitif di MotoGP Mandalika 2022 Status mereka sebagai kandidat juara dunia MotoGP 2022 bakal dipertaruhkan Trek sepanjang 4,31 km itu akan menjadi tempat bersejarah pada akhir pekan ini Sebab akan diketahui siapa pembalap pertama yang mampu menaklukan podium Mandalika Apabila Anda berencana pergi ke Lombok dan ingin menyaksikan MotoGP Mandalika Berikut ini merupakan agenda para pembalap selama di Mandalika menurut MGPA 14 Maret 2022 Setup Garasi MGPA menyatakan seluruh peserta dan rombongan MotoGP sudah tiba di Mandalika pada tanggal 14 Maret 2022 Agenda yang dilakukan pada hari tersebut adalah Setup Garasi 17 Maret 2022 Sesi Track Familiarization Walaupun pembalap dan kru MotoGP tiba pada tanggal 14 Maret Namun kegiatan para pembalap baru dimulai pada tanggal 17 Maret 2022 18 Maret 2022 Sesi Latihan Bebas Pembalap Para pembalap Idemitsu Asia Talent Cup atau IATC, Moto3, Moto2, dan MotoGP akan menjalani Sesi Latihan Bebas Pertama atau FP1 dan Kedua atau FP2 Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah dan berakhir pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah 19 Maret 2022 Sesi Latihan Bebas Sesi Kualifikasi dan Balapan IATC atau Idemitsu Asia Talent Cup Dalam balapan MotoGP Mandalika Sesi Kualifikasi atau QP dan Latihan Bebas Ketiga atau FP3 diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2022 Sesi Kualifikasi sangat seru untuk disaksikan karena dapat menentukan siapa pembalap yang menempati posisi pertama 20 Maret 2022, Balapan Moto3, Moto2, dan MotoGP Setelah balapan IATC selama 16 lap, lanjut ke sesi pemanasan dan balapan dari kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP Durasi balapan dari Moto3 adalah 23 lap, Moto2 adalah 25 lap, dan MotoGP adalah 27 lap Terima kasih sudah menonton assuming Selesa OBS Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Selesa OBS ketika Dik Om